Karena itu pemeriksa, satu dari lima korban tertimbun tanah longsor di desa Bulukuning, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Total 13 orang telah ditemukan, 7 diantaranya meninggal dunia. Pencarian lima korban yang masih tertimbun tanah longsor di desa Bulukuning, Sungai Durian, Kota Baru, Kalimantan Selatan, membuahkan hasil. Korban bernama Bulkani, warga paling kaulama, ditemukan di bawah timburan material longsor dalam keadaan meninggal dunia. Total sudah 13 korban ditemukan, di mana 7 diantaranya meninggal dunia. Upaya pencarian 4 korban lain yang tertimbun longsor pun hingga kini masih dilakukan oleh timsar. Sebelumnya bencana tanah longsor melanda desa Bulukuning, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, pada 26 September lalu. Tak hanya merenggut korban jiwa, longsor yang diduga akibat penambangan emas dilegar tersebut juga meluluh lantahkan sejumlah rumah warga. Muhammad Lutfi Darlan, melaporkan dari Kota Baru, Kalimantan Selatan.